Intro Spain Masters tahun 2024 sampai dua wakil Indonesia bawa peluang samai rekor Victor Axelsen. Dua amunisi Indonesia membawa peluang besar untuk mendapatkan gelar kedua pada Spain Masters 2024 sekaligus menyamai satu-satunya rekor yang kini dipegang Victor Axelsen. Perjalanan wakil-wakil Indonesia masih berlanjut menuju babak 16 besar turnamen BWF World Tour Super 300 hingga Kamis 28 Maret 2024 hari ini. Dua dari sembilan wakil tanah air yang masih bertahan adalah Putri Kusuma Wardani dan Rino Frivaldi, Pita Haningtia Smentari. Mereka adalah para mantan juara di ajang yang berbulir di Centro Deportivo Municipal Galur, Madrid, Spanyol. Baik Putri KW maupun Rino Frivaldi, Pita adalah para juara di edisi Spain Masters 2021. Sebagai kontestan yang tahun ini kembali berlaga di edisi 2024, mereka pun membawa peluang besar untuk kembali merengku gelar juara. Tak cuma peluang untuk naik podium tertinggi lagi di Spanyol, tetapi mereka juga berpotensi mengikuti jejak raja bulu tangkis dunia, Victor Axelsen. Sepanjang gelaran Spain Masters, baru Victor Axelsen satu-satunya pemain yang mampu menjuarai ajang tersebut lebih dari satu kali. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu pernah memenangi turnamen tersebut pada dua edisi beruntun, tepatnya pada Spain Masters 2019 dan 2020. Selain Axelsen, belum ada pemain lainnya yang mampu juara di Spain Masters lebih dari satu kali. Tak ayal, dengan masih bertahannya Putri KW dan Rino Frivaldi, mereka juga bisa menyusul sekaligus menyamai rekor Axelsen. Selain Putri KW dan Rino Fita, pemain dari negara lain yang memiliki peluang serupa adalah Thomas Junior Popov, Perancis, dan Ponpawi Chowu Wong, Thailand. Popov pernah menang di ajang ini pada edisi 2021, sedangkan Chowu Wong menjuarainya pada musim 2020 lalu. Terlepas dari itu, tantangan Putri KW dan Rino Fita untuk mewujudkan harapan tersebut harus dilewati dengan menumbangkan adangan tak mudah. Sebab pada babak 16 besar hari ini, Putri KW sudah akan bertemu Chowu Wong. Duel sesama mantan juara tunggal Putri Spain Masters tersebut akan tersaji di partai pertama yang dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara Rino Fita akan berhadapan dengan pasangan andalan Skotlandia, Adam Holt, Julie McPherson. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.